Informasi pertama di Kompas Pagi, Saudara. Sebuah mobil sedan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang meneduh di pinggir jalan. Mobil sedan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang meneduh di penjaringan Jakarta Utara, Senin Dinihari. Satu unit sepeda motor bahkan sempat terserat hingga 100 meter dari lokasi kejadian. Total ada tiga orang pengendara motor yang terluka dan delapan unit sepeda motor yang hancur akibat ditabrak mobil ini dengan kecepatan tinggi. Sopir mobil hampir dihakimi masa karena sempat mencoba kabur. Tiga korban harus dibawa ke rumah sakit. Belum jelas apa yang memicu kecelakaan ini. Terus tiba-tiba mobil kenceng dari belakang. Mobil itu dari arah mana mau kemana sih? Dari arah krisida mau ke Sonor, Kom 22. Korban sih leper bang, nggak berdaya. Banyak bang yang ngomel-ngomel? Tiga, jadi tiga orang. Tiga dibawa ke rumah sakit? Tiga dibawa ke rumah sakit. Nah bang sendiri bagaimana bang? Motor atau ada yang luka gitu bang? Alhamdulillah cuma motor doang bang. Luka nggak ada. Terima kasih.